Jaksa Penuntut Umum Hukum yang berjumlah 29 orang yang diketuai oleh Altwin Rahadian Dan tadi disidang juga diketuai oleh Ketua Majelis Hakim yaitu M. Sabto Dan dua poin penting yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Andi Muhammad Taufik Yang pertama adalah penyampaian kronologi kasus yang menjerat Buniani sebagai terdakwa pelanggar Undang-Undang Informasi Telek Maksud kami Undang-Undang ITE Yaitu dimulai pertama kali pada tanggal 27 September 2016 ketika saksi yaitu Insinyur Basuki Cahaya Purnama menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu Dan lalu pada tanggal 28 September 2016 pihak Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik atau Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta Mengunggah video pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahaya Purnama berdurasi kira-kira satu jam lebih Dan kemudian terdakwa atau Buniani ini mengupload atau mengunggah ulang video dengan memotong durasi video dengan durasi 30 detik Dan tadi pihak dari Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa pada unggahan rekaman video Basuki Cahaya Purnama tidak ada kata pakai Dan terdakwa diduga sengaja menghilangkan kata pakai dengan caption ataupun tulisan video yang diunggah dalam akun Facebook atau akun sosial media dari terdakwa Buniani Dengan caption penistaan terhadap agama dan Bapak Ibu dibohongi oleh Surat Al-Ma'idah ayat 51 dan masuk neraka Dan Buniani dianggap mengunggah tanpa seizin dari pengupload asli ataupun diskominfomas Dan tadi ada juga poin kedua yaitu Buniani didakwa dengan dua pasal alternatif yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 31 ayat 2 Ajang Ya Nadin, lantas mengapa sidang ini ditunda dan siapa yang pertama kali mengajukan penundaan ini? Ya tadi sidangnya sudah berlangsung selama 45 menit lalu kemudian jaksa penuntut umum menyatakan kepada ketua majelis hakim Sidang dianggap tidak berjalan dengan kondusif sehingga ingin dipindah tempat Maksud kami ya itu ruang sidang dipindah tempat menjadi di gedung arsip perpustakaan yang berada di Jalan Seram Dan akan dilanjutkan pada minggu depan, tepatnya hari Selasa Selasa depan, namun tadi pihak Buniani maupun kuasa hukum menyatakan keberatan Karena pihak Buniani menyatakan bahwa seharusnya sidang dilaksan atau diberlangsungkan di pengadilan negeri Depok Tempat atau wilayah rumah dari Buniani sendiri Namun kini harus dipindahkan kembali Sudah dari pengadilan negeri Bandung lalu dipindahkan kembali Dan Buniani merasa bahwa ini lokasi yang berpindah-pindah memberatkan dirinya Karena dirinya harus pisah dari keluarga Ajang Baik Nadine Utomo, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar hari ini dikelar di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Dan sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aulia Pane langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Aulia, bagaimana jalannya persidangan kali ini? Ya Aka, sidang atas redakwa Patrialis Akbar tadi dimulai pada pukul 10 Dengan diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Nawawi Palmolango dan juga 4 orang anggota Majelis Hakim Tadi dalam persidangan Jaksa Penelitut Umum KPK ini membacakan dakwaan dari terdakwa Patrialis Akbar Dimana terdakwa Patrialis Akbar ini diduga menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan Oveni Sebesar 70.000 USD dan juga 4 juta rupiah Serta juga Basuki menjanjikan uang senilai 2 miliar rupiah kepada terdakwa Patrialis Akbar Uang pemberian untuk terdakwa ini ada 4 tahap Yang pertama adalah pada 22 September 2016 sebesar 20.000 USD Lalu 5 Oktober 2016 20.000 USD Serta ketiga dan keempat ini senilai 30.000 USD Dalam kurun waktu antara bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2016 Uang yang diberikan oleh Basuki Hariman dan juga Ang Feni kepada terdakwa Patrialis Akbar Ini diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara Uji materi maksud kami no undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan juga kesehatan hewan Meski memang pengusaha Basuki Hariman dan juga Ang Feni ini bukan menjadi pihak yang mengajukan permohonan uji materi Namun Basuki dan juga Ang Feni ini diduga memiliki kepentingan untuk memenangkan uji materi tersebut Karena ini kaitannya dengan adanya impor daging kerbau dari India Akibat undang-undang tersebut yang menyebabkan ketersediaan daging sapi dan kerbau lebih banyak dibandingkan dengan permintaan Sehingga harganya menjadi lebih murah Dan ini tadi disebutkan dalam dakwaan oleh Jaksa Peruntut Umum KPK yang menyebabkan Patrialis Akbar ini merugi Maksud kami yang menyebabkan Basuki selaku pengusaha importir ini dapat merugi Dan sebelumnya Patrialis Akbar sendiri ini terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK Pada tanggal 25 Januari awal tahun lalu Dan dalam operasi tangkap tangan ini pihak KPK menangkap ataupun menetapkan 4 orang sebagai tersangka Di antaranya adalah Patrialis lalu juga Basuki Hariman, Ang Feni dan seorang yang diduga perantara bernama Kamaludin Alka Ya ulia lantas bagaimana tanggapan terdakwa atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU kali ini Ya Alka baik itu terdakwa Patrialis Akbar ataupun juga tim kuasa hukumnya ini tidak mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan atas dakwaan dari Jaksa Peruntut Umum Sehingga ataupun ini artinya sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dimulai pada pekan depan Dan Alka saat kami memantau persidangan banyak poin-poin yang kami cermati dalam persidangan ini Salah satunya adalah sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Patrialis yang saat itu menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Ini melakukan beberapa kali pertemuan dengan Basuki Hariman, Ang Feni dan juga Kamaludin yang diduga sebagai perantara Selain itu Patrialis juga ini memberikan saran ataupun juga memberikan informasi kepada Basuki dan juga Ang Feni Terkait dengan Hakim Konstitusi yang mengabulkan dan juga menolak hingga belum memberikan pendapat dalam uji materi di MK tersebut Patrialis juga saat itu memperbolehkan Kamaludin ini untuk memotret draft putusan yang untuk nantinya ditunjukkan kepada Basuki Dan ini salah satu yang menarik tadi dalam persidangan dibacakan oleh Jaksa Peruntut Umum dari KPK Sehingga Patrialis ini didakwa oleh pasal 12 huruf C terkait dengan penerimaan hadiah atau janji Dengan penjara paling lama 20 tahun dan juga denda paling banyak 1 miliar rupiah Menurut sementara, apa informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Bidang perdananya dengan agrinasi terkait dengan kesiapan arus mudik Lebaran 2017 Dan informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan kami, Tri Yanisya dari Babes Polri, Jakarta Yanisya, bisa diceritakan siapa saja yang kali ini hadir dalam rapat koordinasi terkait dengan kesiapan mudik bersama Kepolisian Republik Indonesia Ya, ajeng terkait dengan rapat koordinasi terkait dengan kesiapan tingkat akhir untuk operasi ramadnya 2017 Dalam rangka persiapan arus mudik Lebaran 2017 Sejumlah menteri hadir dalam rapat koordinasi yang digelar di lobby gedung utama Babes Polri, Jakarta Dintaranya adalah Menteri Perhubungan Budikarya Kemudian juga ada Menteri Kesehatan Mila F. Muluk Kemudian juga ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau BUPR Basuki Hadi Mulyono Dan selain sejumlah menteri yang hadir juga tadi ada Dirjen Perhubungan Darat Kemudian Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Marga dan juga tadi perwakilan dari Menkom Info Dan selain itu juga disini tadi juga hadir sejumlah pejabat Kapolisian Republik Indonesia Tadi ada kabarnya skrim Mabes Polri, Komjen Pol Aridono Sukmanto Kemudian juga Kakor Lantas Piri tentunya, Irjen Roy Galumowa Dan juga ada Kapol Dajabar, Irjen Pol Anton Charlian Tadi rapat ini dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Dan diperkirakan akan selesai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Rapat ini digelar tertutup sehingga kami awal media tadi hanya bisa masuk pada awal rapat ini akan dimulai Selebihnya nanti kami akan menantikan sehingga rapat koordinasi ini selesai Namun tentunya yang akan dibahas dalam rapat koordinasi terkait dengan kesiapan akhir Tentunya adalah membahas sudah sejauh mana atau sudah sejauh mana persiapan dari masing-masing kementerian Dan juga dari kepolisian terkait dengan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia yang akan melakukan tradisi Lebaran 2017 kali ini Dan ini juga pada rapat ini nanti juga digelar video conference Dengan beberapa kepolisian daerah Yaitu seperti untuk dengan Polda Jawa Tengah Kemudian juga dengan Polda Jogja Dengan Polda Lampung dan juga Polda Jawa Timur Ini tentunya kerjasama atau koordinasi dengan daerah-daerah yang tidak bisa hadir dalam rapat kali ini Akan dapat terus terlaksana dengan baik Ajang Beatri Adisha, terima kasih banyak atas laporan Anda dari Gedung Mabes Polri Jakarta Pemirsa Jawa 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 J